Halo selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya, bukan selamat datang dari Kudus Indonesia Kali ini saya membahas tentang 10 kartu yang paling sering digunakan selama 2023 di TCG List ini Yudi ambil datanya dari Wajib of Pro Deck karena data turnamennya lebih lengkap Tapi tetap akan ada data pendukung dari Yu-Gi-Oh! Top Deck ya Jadi list ini akan membuat kartu-kartu yang paling populer untuk turnamen-turnamen bergensi di TCG Data ini Yudi ambil pas tanggal 21 Desember, jadi harusnya sudah memuat semua event TCG di tahun ini Oke, apa aja nih 10 kartu TCG paling populer di tahun 2023? Langsung aja kita lihat listnya, check it out Peringkat 10, Cosmic Cyclone Turun jauh dibandingkan list tahun lalu, dari nomor 4 ke nomor 10, Back Row Remover ini memang masih tetap aja populer karena gak destroy Di Banish ya, lebih sedikit efek yang bakal ketrigger dan juga bakal menghindari efek-efek spell trap yang bisa aktif di graveyard Atau bahkan jadi gak bisa di-recovery ya, lebih sulit di-recovery Naik populeritasnya di Maret hingga Juli 2023 untuk menghadapi Super Heavy Samurai dan Labyrinth Terkadang juga untuk menghilangkan Runic Fountains ya, yang gak bisa diproteksi dari Banish Kartu ini Unlimited di TCG, beda banget kayak di Master Duel atau OCG yang Limited Kartu ini juga multifungsi banget di berbagai macam deck karena berbeda dengan Extravagance yang random ya, ngebanish dari Extravagance-nya Ataupun kayak Desires yang kita juga gak tau ya, bakal apa aja yang di-banish Sekalipun kartu yang kita dapetin itu cuma satu, tapi Prosperity memberikan kita keluasaan untuk kartu yang kita pilih dari Extravagance yang akan di-banish Dan kartu yang kita tambahin pun dipilih ya, sehingga kita bisa mendapatkan kartu yang kita inginkan Gak kayak Extravagance atau Desires juga yang memberikan kemungkinan kita bakal draw kartu yang sama Sisi negatifnya, hanya damage yang lawan terima itu akan jadi setengah dan kita jadi gak bisa draw karena kart efek Kalau Surge masih bisa Dan itulah kenapa Prosperity menjadi pilihan favorit para duelist TCG dibandingkan kartu-kartu pot lainnya Peringkat 8, Evenly Match Turun dari tahun sebelumnya yang peringkat 5, kartu pemusnah masal ini masih menghiasi deck-deck para pro player Minimal di side deck gitu lah Apalagi kartu ini juga gak limited activation Dilempar sekali misalnya kena negat, yaudah lempar satu lagi biar bubar semuanya Kebanyakan di setengah tahun awal 2003 sih memang dipakainya ya Tujuannya ya kalau gak buat ngebuarin field ya buat ngebate negator gitu Baru setelah itu dihabisin pake kartu yang lainnya deh Namun setelah itu barulah muncul deck-deck yang gak terlalu rentan terhadap Evenly Seperti kayak Unchained ataupun kayak Purely Ya sebenernya labyrinth juga sih mereka masih bisa untuk berfreestyle Ria ketika Evenly itu diaktifkan Jadinya penggunaan Evenly ini menurun setelah hal-hal tersebut ya Emang kelemahan kartu ini tuh harus ngorbanin battle face dalam tanda kutip Sehingga hanya bisa digunakan pada deck yang gak bisa nahan pergerakan lawan satu turn lagi Plus baru sangat efektif untuk lawan deck yang full combo banget Dari runner-up tahun lalu terjuntai ya ke peringkat ketujuh Kartu pemusnah masa lain yang emang bikin jumpscare Walaupun masih banyak kombo anti nibiru Tapi setelahnya nibiru ini bakal makan si negator tersebut Cuma memang sama aja kayak Evenly akibat banyak sekali deck-deck yang tahan nibiru Atau bahkan juga cukup banyak deck yang kayak gak sampe 5 monster gitu manggilnya Seperti kayak labyrinth atau rescue ace juga bisa loh gak sampe 5 monster Dan itu pun meta ya penggunaan si nibiru ini terus menurun Tapi menurun itu bukan gak dipake sama sekali ya Karena biasanya summon gak 5 kali dalam satu turn itu Di deck-deck turn itu gak akan mengeluarkan potensi maksimalnya Misalnya kayak di rescue ace gitu ya Dan nibiru ini juga akan tetap siap untuk mengacurkan kombo-kombo yang ada di UBO Peringkat ke enam Triple tactic talent Gak masuk di list 10 besar tahun lalu Akhirnya triple tactic talent menjadi sangat diminati di tahun ini Memiliki efek gabungan dari 3 kartu forbidden Pot of Grit, Chance of Heart, dan The Forceful Sentry Dengan syarat lawan pernah menggunakan efek di main phase kita Kan lumayan tuh ya Kita lagi mau search terus kena es blossom gitu misal Nah itu kita bisa pake talent buat draw 2 Walaupun kartu yang kita dapetin tuh belum tutup kartu yang sama Yang pengen kita search Seenggaknya dengan draw 2 kemungkinan kita untuk tetap move itu tetap ada ya Buat nyulik monster lawan juga oke banget sih Terutama negator Walaupun seringnya udah dipake efeknya ya Tapi setidaknya kita bisa singkirin Dengan digunakan sebagai material Biar efek negatenya gak dipake lagi sama lawan di next turn Nah kalo misal kita udah pede tuh ya Misal kartu-kartu di tangan kita udah oke Atau misal kayak negator-negator di field lawan udah teratasi gitu Kita baru bakal pake efek si shuffle satu kartu random dari tangan lawan Peringkat kelima Divine Arsenal AE Zeus Sky Thunder Kartu pemusaha masal ketiga yang ada di list ini Dan gak muncul ya di list puluh besar tahun 2022 Ini karena 2022 kan tahunnya tilamens gitu ya Jadi tentunya efek Zeus itu bakal nge-trigger semua efek kartu tier ya Gak cuma monster Spell trapnya juga bakal ikut aktif Makanya sangat berbahaya banget Kalo kita mau pake Zeus untuk lawan tilamens Walaupun memang sih ya Untuk di 2003 Tier itu sempet meta tier 1 lagi Tapi Zeus memang terbukti ampuh Untuk bikin bubar kombo lawan Apalagi dominansi tilamens juga Gak separah 2022 Jadi tentunya Zeus Bisa kita manfaatkan Untuk melawan deck selain di tilamens Biasanya digunakan setelah pake kartu lain juga sih ya Jadi biasanya lawan juga udah gak bisa negator Atau disruption untuk nahan si Gundam yang satu ini Apalagi Zeus ini juga efeknya tidak limited activation Peringkat keempat Draw and Lockbar Hand trap ini sebenernya masuk kategori floodgate ya Karena bakal bikin kruh main Gak bisa namain kartu lagi dari deck ke tangan Mau di draw gak boleh Di search pun gak boleh Dan ini tentunya bakal bikin strategi Berbagai macam deck itu jadi berantakan Karena gak sedikit deck yang melakukan Search lebih dari sekali dalam satu kali kombo Dalam satu turn Apalagi kartu ini juga sangat bagus Buat kartu-kartu toolbox ya Seperti kayak para pot gitu ya Atau kartu-kartu searcher Seperti reinforcement of the army Langsung lempar aja si Lockbird Mereka biasanya bakal game Ini juga berlaku buat toolbox yang spesifik Pada arkitep tertentu Yang tipenya nambahin kartu ke tangan gitu ya Misal kayak para field dari lore visas Ataupun kayak airlifter dari rescue ace Lockbird juga sebenernya bisa buat menghalau maxis ya Untuk terlalu banyak Tapi kan maxi forbidden di TCG Peringkat ketiga Infinite Impermanence Hand trap yang beneran trap ini Turun dari posisi pertama di tahun kemarin Ke posisi ketiga Sebenernya infinite impermanence ini Punya dua kartu lain Dengan efek serupa Yaitu ada efek failure Dan juga ghost mourner And moonlit shield Tapi karena impar ini adalah trap Jadi gak bisa ya Kena cold by the grave Yang sebenernya limited juga Untuk di TCG Tapi ini masih bisa dilawan Sama cross out basic meter Efek lain imper Yang bisa bikin spell trap Yang satu kolom Emang cukup sering bikin orang lupa ya Sampai-sampai di master duel Dikasih animasi sendiri Buat nandain Kolom mana yang aktif Si impermanence ini Karena normal trap Imper juga support yang baik Untuk kayak trap tricks Ataupun kayak labyrinth gitu ya Apalagi labyrinth juga Mesti meta di TCG Selama 2023 Makanya tetap peringkatnya tinggi Si imper ini Pada tahun 2023 Imper juga sering menjadi Salah satu target utama Dari triple tactic trust Apalagi kalau lawan Lagi gak punya monster di field Peringkat kedua Hairfish feather duster Back row remover kedua Di list top 10 tahun ini Dan yang ini Walaupun gak benis Tapi sadis banget Karena semua spell trap Lawan itu bakal habis Termasuk juga dengan field Yang berarti Kartu jadul banget Sebenernya ya Karena sudah rilis Dari April 2003 Sebagai bonus Dari sebuah games Di Game Boy Advance gitu ya Dan baru rilis secara Worldwide di TCG Sejak April 2006 Melalui turnamen pack 8 Uniknya kartu ini Forbidden di Agustus 2004 Setelah kemunculannya di Eropa Dan sekarang sih Sudah limited lagi Sejak 2020 sampai sekarang Penggunaan Hairfish feather duster Naik karena memang cukup banyak Top meta yang menggunakan Back row Seperti labyrinth Dan juga rescue ace Kadang dipake juga sih Buat lawan purely Untuk handle continuous spell Dan juga field spell mereka Atau juga bisa digunakan Untuk lawan runic ya Untuk mengelibas floodgate nya Terutama Untuk fountain kan Kadang-kadang itu Bisa di handle juga Sama si Hagen Tentu Hairfish feather duster ini Miliki kelebihan Dibandingkan dengan Lightning Storm Karena sekalipun limited Bahkan gak jarang Lightning Storm itu Dipake duluan Buat mancing negator lawan Baru deh kita hajar Pake si Hairfish feather duster ini Peringkat pertama Ace Blossom Enjoy Spring Tukeran peringkatnya Sama imper di tahun ini Akhirnya Ace Blossom Menjadi juara lagi ya Untuk top 10 Di TCG Karena emang Ace ini adalah Hand trap segala umat banget ya Gak jarang kita Namain 3 Ace dulu Sebelum masukin core Ketika kita mau bikin deck Bahkan kalau kita Coba pengen bawa Satu jenis hand trap Ace Blossom ini Yang biasa Jadi pilihan pertama Walaupun gak semua deck Bakal stop kombonya Setelah kena Ash Tapi tetep banyak teknik Kombo chain blocking Digunakan selama duel Untuk menghindari Hand trap yang satu ini Berkat tentunya Tear Dari dominansi maksimal Akhirnya Ace Blossom Kembali mengasih deck Sekalipun Tear sempet Tear satu lagi Gara-gara Kastira Tapi karena udah gak Terlalu full power Ace Blossom Tetep di hati Para duelist Oke Itulah 10 kartu Paling populer Di tahun 2023 Pada TCG Dan karena WGO Pro Deck Juga udah nge-list Deck-deck turnamen Di OCG Jadi juga akan Membelkan list 10 kartu yang paling populer Selama 2023 Di OCG Jadi jangan buat subscribe Untuk terus buatkan Update on Border Yulis Indonesia Bila share juga video ini Terutama kepada Selesaiannya Penasaran Apa aja sih Kartu-kartu Paling populer Di turnamen-turnamen TCG Pada tahun 2023 Sampai jumpa Di full endnya Dan jalan terus Dua list Indonesia Terimua Terimua Nasir Masih Terimua Terimua Mungu Terimua Terimua Selamat